Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gretri Hari ini kembali lagi belajar mate dengan Niswina Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan ya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Semoga hari ini diberi kelancaran Dan teman-teman mudah memahami materi yang Niswina sampaikan Berdoa bersama mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma warzuqani fahma Amin Nah teman-teman hari ini kita masih membahas tentang area Area of square rectangle Nah untuk hari ini teman-teman akan Niswina sampaikan cara mencari area dengan menggunakan rumus Jadi teman-teman jangan lupa harus diingat rumusnya ya Yuk kita mulai untuk materi hari ini Area of square and rectangle Square is Square itu adalah persegi Sehingga semua sisinya sama panjang Rectangle Rectangle adalah persegi panjang Nah maka dua sisi yang berhadapan sama panjang And number one These figures are made up of one centimeter square Edge one centimeter square has an area of one centimeter square What is the area of edge figure? Nah setiap kotak ini adalah satu centimeter Jadi sebuah kotak A mempunyai luas satu centimeter Kotak B dua centimeter Kotak C tiga centimeter Kotak D enam centimeter Kotak E sembilan centimeter Nah karena kita lihat Apa itu leng? Leng itu adalah panjang di sini Dan breadth adalah luasnya Karena jika persegi itu sama semuanya Jadi seumpama satu sisinya mempunyai panjang satu centimeter Maka semua sisi lain juga satu centimeter Jika satu sisinya dua centimeter Maka semua sisinya juga dua centimeter Nah number B is rectangle Rectangle mempunyai panjang dua centimeter Dan lebar satu centimeter Nah pada tabel ini kita bisa melihat Maka area of rectangle is two centimeter Karena dua dikali satu Nomor C Saya tadi tiga centimeter Dia mempunyai panjang tiga dan lebar satu D Dia mempunyai panjang tiga Lebarnya dua E Karena dia adalah square Atau mempunyai panjang dan lebar Atau sisinya sama Yaitu tiga centimeter Sehingga rumus untuk mencari area of square is Lung of side Kita kalikan dengan long of side Apa itu? Nah sisi kita kalikan dengan sisi Karena square itu semua Sisinya itu sama Maka kita kalikan teman-teman Nah kalau rectangle Lung kita kali dengan berat Atau panjang dikali dengan lebar Sehingga panjang dikali dengan lebar Tiga dikali dengan satu Nah untuk mengingat Teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia nya Area sama dengan luas Area square atau luas dari persegi Yaitu sisi dikali sisi Sisi itu adalah disini Karena square itu sisinya sama Maka luasnya sisi dikali sisi Dan untuk rectangle atau persegi panjang Yaitu panjang dikali lebar Lung dikali bret Maka panjangnya di atas Lebarnya di bawah Nah kita ingat-ingat rumus disini teman-teman ya Area dari persegi Sisi dikali sisi Rectangle panjang dikali lebar Teman-teman harus diingat-ingat Untuk rumus mencari luas Dari persegi dan juga persegi panjang Dan kemudian Nah disini ada soal teman-teman Find the areas of figures G and K Nah disini ada gambar C Dan gambar K Jika panjang sisinya berbeda Maka dia disebut dengan rectangle Atau persegi panjang Jika panjang sisinya sama Dia akan disebut dengan square Nah kita kerjakan dulu yang J Area of J sama dengan long times breadth Atau panjang dikali lebar Nah tadi rumusnya panjang dikali lebar Sehingga long kita kalikan dengan breadth Yaitu 8 ini panjang ini lebar 8 dikali dengan 6 sama dengan 48 cm persegi Nah jadi luas dari gambar persegi panjang J ini adalah 48 cm persegi Sekarang area of K Nah disini disebut dengan square atau persegi Panjang untuk luas dari persegi tadi Di sisi dikali sisi Karena semua sisinya sama panjang Maka 6 dikali 6 sama dengan 36 meter persegi Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Nah kita masukkan dulu rumusnya Kita lihat apakah sisinya sama semuanya Jika sama kita masukkan area of square Jika berbeda maka dia disebut dengan rectangle Nah kita buat untuk rumus yang mencari luas rectangle Nah bagaimana teman-teman paham ya? Kita lanjutkan lagi ya Dan number 3 A square tile has a length of 9 cm What is the area of the square tile? Length of side times length of side Disini sudah ada keterangan kalau dia persegi Dan mempunyai sisi yaitu 9 cm Maka berapakah areanya? Untuk mencari square tadi yaitu Length kita kali dengan length of side Atau sisi dikali sisi Yaitu 9 dikali 9 Sama dengan 81 cm per segi So the area of the square tile is 81 cm square And number 4 A carpet measured 2 meter by 3 meter What is the area of the carpet? Nah disini panjang dan lebarnya berbeda Sehingga jika panjang dan lebarnya berbeda Kita sebut dengan rectangle Rectangle tadi P kali L atau length dikali dengan breadth Maka panjangnya 2 Lebarnya 3 Maka 2 dikali dengan 3 Sama dengan 6 meter per segi And the area of the carpet is 6 meter square Nah teman-teman harus dilihat Apakah ini bangun square? Atau ini bangun square? Nah jika sudah diketahui Maka teman-teman baru masukkan rumusnya Oke Nah sekarang kita cari yuk teman-teman bersama-sama Sambil teman-teman isi di buku teman-teman masing-masing Nah setiap kotak ini mempunyai panjang 1 cm So area by counting A Kita hitung area number A Ada berapa ya? Karena semua sisinya sama Maka dia adalah square Square adalah sisi dikali sisi Atau length of the side Kita kali dengan length of the side Maka 2 dikali 2 adalah 4 cm persegi B 1 dikali 2 2 C 2 dikali 3 Atau 3 dikali 2 6 cm persegi Maka bagaimana teman-teman cara mencarinya? Nah 2 dikali 2 Karena sisinya sama Maka 2 dikali 2 sama dengan 4 B 2 dikali 1 sama dengan 2 C Panjang dikali lebar 3 dikali 2 sama dengan 6 cm persegi Bagaimana? Teman-teman sudah paham kan? Nah yuk kita lanjutkan lagi Teman-teman isi ya di buku teman-teman masing-masing Find the area of each figure This figures are not drawn to scale Number 8 This rectangle Karena dia mempunyai panjang 7 cm Dan lebar 3 Karena dia berbeda Maka disebut dengan rectangle Atau persegi panjang Dan area of rectangle Is Lengnya 7 Dan breadthnya atau lebarnya 3 cm So 7 dikali 3 sama dengan 21 cm B Di sini Sama sisinya Sehingga disebut dengan square Area of square is Leng of sides times Leng of sides Atau sisi dikali dengan sisi 4 meter Dikali 4 meter Sama dengan 16 meter persegi Wah teman-teman sudah pandai semuanya ya Yuk kita lanjutkan Nomor 2 The length of a side of square Field is 9 meter Yuk kita hitung Panjang dari sebuah Halaman ini Dimana dia mempunyai Sisi 8 meter What is the area? Nah maka Jika dia mempunyai sisi yang sama Maka disebut dengan square Square tadi Rumusnya Leng of sides Times Leng of sides Maka sisi dikali dengan sisi Dan 8 dikali 8 Sama dengan 64 meter persegi Bagaimana? Teman-teman sudah paham? Nah Teman-teman Untuk Miss Vina mengetahui Teman-teman sudah paham Atau belum? Teman-teman Mengerjakan evaluasi Pada workbook Pada halaman 133 134 Dan 135 Jika teman-teman Ada yang belum dipahamin Bisa bertanya Kepada Miss Vina Baik teman-teman Kita akhiri hari ini Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton